halo 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 semuanya assalamualaikum selamat berjumpa lagi dengan dapur shanom kali ini aku mau berbagi cara nyusun sate tampah atau tumpeng sate ya ini adalah tahap pembakaran sate yang terakhir setelah selesai kita bakar semuanya baru kita balurin ke bumbu sate maduranya ya jadi bumbu kacang ini dia prosesnya nah jadi kat satenya kita semua balur-balur ini dengan bumbu sate kacang jadi ekstra bumbu ya nantikan kita ada lagi kasih bumbu yang di cup gitu jadi satenya ekstra bumbu Oke nih setelah kita balur-balurin semua satenya dengan bumbu sate kacang selanjutnya nanti kita siapkan tampah-tampahnya untuk nyusun lontong-lontongnya ya Nah ini dia penampakannya ya setelah dibalurin ini Oke nah selanjutnya kita susun-susun lontongnya ditampah kayak gini ya jadi untuk penyusunannya tergantung seleranya temen-temen tapi inilah versi-versinya aku Oh ya mana kau nih ada temen-temen yang bertanya kenapa lontongnya enggak lontong daun aja kan lebih cantik gitu ya ya jujur aku pribadi juga lebih seneng lontong daun lebih cantik dan disusunnya itu enggak susah karena bulat-bulat jadi bagus kalau pun harus kita nampakkan memang harus dinampakkan karena biar jadi kelihatan semua menu-menunya gitu kan jadi memang cantik tapi karena ini lontongnya lontong plastik jadi aku lebih banyak tutup-tutupin biar enggak banyak nampaknya karena jelek menurut aku ya penampakannya tapi kenapa aku pakai lontong plastik berhubung nih aku kan enggak buat sendiri lontongnya aku tuh beli jadi jadi kalau lontong yang daun yang di tempat aku nih ada dua tempat jualan itu menurut aku lontong daunnya tuh kurang enak lebih keras gitu jadi lebih lembutan yang plastiknya makanya aku pakai lontong plastiknya gitu jadi pas ulang tahun anakku kan aku buatin juga jadi semuanya juga pada makan sukaan dan yang plastiknya karena yang daun itu memang keras jadi enggak enak gitu ya jadi enggak kecantiknya aja tapi kita juga pilih ke rasanya yang enak menurut eh kami gitu ya lebih lembut lontongnya Oke lanjut nih ya seperti yang tadi sambil temen-temen lihat lah ya tuh pita-pitanya udah dipasang dan kita susun kayak gini berhubung nih berhubung eh apa namanya penyusunan lontongnya tadi ke lebaran akhirnya tuh kan dipinggir-pinggirin ya dan ini kenapa disusunnya tuh enggak berberk aja ya karena aku itu pingin lebih rapih aja menurut aku tapi kalau asal bro tinggal geser tuh kan kayak kurang rapih ya penyusunan lidi-lidinya jadi agar lebih agak rapihan aja gitu nah ini karena berhubung kurang jadi kita geser-geser lagi lah ya lontongnya jadi terkadang gitu enggak sekaligus langsung jadi gitu ya eh ternyata kurang cantik eh ternyata kurang begini akhirnya kita rubah gitulah prosesnya sehingga eh terkadang agak memakan waktu lebih lama beda dengan yang asal bro gitu ya jadi eh cuman apa namanya tergantung sih seleranya kalau ngerasa udah jadi ah kayak gitu itu juga udah bagus ya enggak perlu dipidah-pidah lagi sih cuman itu tergantung tergantung seleranya kita mau cantiknya seperti apa yang dibayangkan gitu jadi sambil bermain instingnya gitu kira-kira lah ya Oke lanjut ya nih ternyata sempit ya karena menurut aku ternyata sempit jadi nah aturannya kan ini udah dibuat 4 pita ya tapi akhirnya kita buka lagi pitanya dan aku pindahin lagi nih lontongnya kita geser-geser lagi dan akhirnya kita susun di samping-sampingnya gini dan jadi kelihatan lebih banyak juga yang di robohin ya Nah gini ya jadi akhirnya satu ikatan tuh memang aku mau aku susun semua muter ditampahnya kayak gini Oh iya untuk temen-temen yang mau tahu dimana aku beli pisau-pisau garnis sterofoam untuk alas-alas tumpeng ataupun sate tampah dibawahnya biar nggak terlalu cekung tapi jadi lebih kedater kan bawahnya ditaruh sterofoam ya Nah cetakan-cetakan sayur dan lain-lainnya aku udah sertakan link di deskripsi ya jadi itu adalah link-link yang menurut aku itu toko termurah karena dapur shanum itu kalau belanja cek-cek dulu mana yang termurah dan enggak asal murah tapi kita juga lihat bintangnya penilaian-penilaiannya Insyaallah udah yang terbaik menurut dapur shanum Oke lanjut ya lanjut kita susun-susun bunganya nih jadi ini kalau kerasa kayak daunnya tuh kurang keringkel-keringkel gitu ya jadi terkadang aku cabut lagi gitu terus eh kayak nampaknya kurang banyak daunnya ataupun car pokoknya eh terlalu kayak tipis ya daunnya akhirnya aku cabut dan aku eh apa ya lipat-lipat lagi biar kayak daunnya itu orang jauh bilang tuh ngerembel ataupun kayak lebat gitu lah ya gitu oke lanjut lanjut aja dengan disimak-simak ya terus untuk temen-temen nih yang belum like comment and subscribe bisa bantu kembangan akun aku ya dengan cara like comment and subscribe supaya akun aku berkembang dan aku juga semangat dalam membuat tutorial tutorialnya tapi kalau akunnya nggak berkembang kan akunya jadinya lemes akunya jadi males ya kan tapi kalau akunya berkembang akunya juga pasti semangat untuk berbagi gitu Oke nih lanjut ya kita slip-slipin bunga-bunga bunga tersimpel dari timun ya untuk tutorialnya juga bisa cek-cek di video-video aku sebelumnya jadi bunga-bunga yang ada di sini itu semuanya udah ada videonya ya video-video pembuatan apa penyusunan daun juga udah ada ya Oh kalau itu kayaknya di video ada juga sih nah ini dia udah selesai selanjutnya aku warnain dengan warna biru karena pitanya warna biru ya jadi aku suka menyesuaikan warna dengan pita-pitanya seringnya gitu seringnya gitu nah jadi ini adalah sate untuk lima porsi ya oke nih aku tinggal selip-selipin bunga bulat-bulatnya ya ini bunga yang tergampang juga yang kita buat hanya dengan yang untuk apa ya namanya tuh untuk es buah itu ya itu kan tinggal di buatin bulat-bulat gitu aja jadi itu bunga tersimpel ya oke ini tinggal beberapa bunga lagi udah finish dan ini maaf ya teman-teman aku ini video pertama kalinya aku buat tutorial tapi aku baru sempet ngedit jadi maklum kalau tongsisnya itu masih nampak-nampak disitu ya harap maklum ya karena aku kan masih pemula dan ini pertama kalinya aku buat video jadi keterangannya juga kurang terang jadi harap dimaklumin ya Oke nih udah jadi dan aku tuh lupa enggak nge video in pada saat aku ngewarnain tapi intinya tutorial ngewarnain mawar kayak gini tuh udah ada ya di video aku sebelum ini tuh udah ada videonya oke nih udah jadi tinggal pasang-pasang fotonya nah ini karena jelek ya nampak gak ada daunnya tuh bunga yang ketika ini gak ada daunnya akhirnya nih aku cabut lagi dan mau digulung-gulung ternyata tetep jelek gak akhirnya ya udah lah aku cabut lagi dan aku pasangin daun terkadang gitu udah kerasa udah lah ya gini aja ya ternyata jelek ya akhirnya dicabut lagi dipasang daun jadi lebih manis oke lebih manis kan ya iya lebih manis oke manis kan iya lebih manis oke udah jadi nah ini dia hasilnya ya hasil penampakannya sebelum ditaruh foto dan setelah ditaruh foto nih aku bingung nih mau taruh fotonya dimana dipikir-pikir dulu setelah dipikir-pikir ternyata menurut aku itu cocoknya di sebelah lontong ini ya yang kelihatan ini bener-bener gak kelihatan lontongnya ya karena menurut aku lontongnya kurang menarik kalau dipertonton kan ya nah ini dia anak gantengnya udah dipasang aja disini oke inilah penampakannya setelah udah jadi oke terima kasih udah nonton video aku sampai selesai sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum bye bye